Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan video Kak Adi pada pertemuan kali ini tema gambar kita tentang pengalamanku dari itu Kak Adi akan menggambar pengalamanku bermain sepeda penasaran simak terus video ini bagi anda yang baru bergabung dengan channel ini selamat datang ya terima kasih sudah klik video ini jangan lupa klik juga tombol subscribe nya agar kita bisa ketemu lagi di video berikutnya bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak atas dukungannya semoga anda sehat selalu dan dimudahkan segala urusan Amin Selamat menonton semoga terhibur silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya bermain sepeda tentu bukan hal yang asing buat adik-adik kita mulai dari kepalanya langsung kita ke badannya lanjut ke kakinya kemudian diantaranya diantaranya ini ya langsung disini disambung disini disambung disini selesai badannya kemudian diantaranya ini ya kaki-kaki kiri dan kaki kanan disini kita lari-garis mendatang lalu naik ke atas kesini kita buat setan ini kemudian di bawah disini kita garis batangan sepedanya kemudian disini ya di bawahnya di atas kesini di atas kesini untuk berogak dan kemudian di jananya tinggal kita buat seperti ini mengikuti saja setannya garisnya kita double ya selanjutnya dari sini kita perhatikan tanam lalu naik jarinya gilat saja dan dari sini ke sini akhirnya kemudian ini kita tarik garis ke sini cukup mudah ya untuk roda belakangnya nanti cukup di sini saja di sini kita buat batangan yang di belakang tempat sadelnya ya tempat duduknya lalu kita tarik garis ke sini tembus ke sini ini untuk roda belakang kita lanjut di sini kita tambahkan telinga sini kita tambahkan telinga lalu di sini kita tarik garis ke sini untuk rambutnya yang di sini kita buat rambutnya ya tidak beraturan seperti ini lalu dari sini keadaan akan buatkan batas jalanannya miring ke sini lalu sejajar dengan ini dari sini miring ke sini kemudian di bawahnya di sini keadaan dibuatkan ada semak-semaknya di sebelah kiri sini tidak ditambahkan pada sedikit tanah lalu tidak ditarik garis ke atas tarik garis ke atas lagi jadilah sebatang pohon ya mari kita lengkapi dengan daunnya kemudian di pinggir jalan di sini boleh ditambahkan mungkin ada semacam kolam kecil ya ada air di sini kemudian di sini boleh ada tanah atau ada semak-semak lagi ya kayak dibuat tanah saja lalu ruang yang kosong ini ada akan tambahkan ada awal silahkan bila adek-adek ingin gambar yang lain ya ada matahari boleh nanti untuk senaranya tipis saja seperti ini dibatas dulu nanti biar mewarninya lebih mudah ya selesai sudah kamar kita mari kita beri warna kita mulai dari mewarni langitnya dulu dan mataharinya adek-adek siapkan saja seperti warna yang sudah kak Adi siapkan selamat menikmati 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 Jumuda dan warna kuning Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton